Satu mobil truk terbakar di res area tol Kalianda, km 20. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada bagian skring. Sebuah truk asal Balaraja, tujuan Tembesu, Lampung, terbakar di res area Jalan Trot Transumatra, km 20, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Melihat peristiwa kebakaran, petugas res area tol langsung melapor ke call center Posko Damkar, Lampung Selatan. Tidak lama, satu unit kendaraan pemadam milik Damkar, Lampung Selatan tiba di lokasi untuk memadamkan api. Menurut petugas, truk terbakar saat kendaraan terparkir di res area dan dalam keadaan mesin menyala, sementara sopir sedang berada di toilet res area. Kita terima laporan jam 7.20 bahwa telah terjadi kebakaran sebuah mobil truk di km 20 pasnya di res area. Kami terima laporan dari petugas tol bahwa telah terdapat kebakaran mobil yang diduga terjadi konsulating listrik akibat sikring yang sudah tidak standar lagi. Berdasarkan laporan tersebut, kami meluncur untuk melakukan pemadaman. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa. Kerugian ditaksir kisaran 500-400 jutaan. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Rustam Effendi, Metro TV Lampung.